selamat menikmati 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 disamping ya melihat tidak dia dapat tidak sampai sampai ke air ada bertanya padat padat selamat menikmati ternak syajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kemudian kita lanjut proji ya maka kedua wanita ini roija'at pulang ila abihah ke ayahnya siapa ayah dua wanita ini tadi Nabi 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 Allah Nabi Shu'aib Siapa dua wanita orang ini tadi? Saya hidupkan semua baik Hidupkan Anak Nabi Shu'aib Nabi Shu'aib mengetahui apa yang terjadi pada dua anaknya tadi Maka kemudian Nabi Shu'aib Arsalah mengutus Ila Musa Kepada Musa Ila Ibn Atihi Salah satu Anaknya tadi diutusnya Untuk menjumpai Nabi Musa Tadda'uhu Untuk memanggilnya Ila Abiha Memanggilnya untuk menjumpai ayah Ayahnya Ila Abiha Liyu'tiyahu ajro ma saqalahuma Untuk memberi Liyu'tiyahu Untuk memberi Nabi Musa Alayhi Salam Apa? Ajro ma saqalahuma Balasan Terhadap apa yang telah Nabi Musa Alayhi Salam Lakukan kepada dua Dua anak Nabi Shu'aib Dan ketika Nabi Musa Alayhi Salam Datang Ke Nabi Shu'aib Alayhi Salam Wa qassa alayhi qissatahu Fi Misr Fi Misra Ya jadi Nabi Musa Alayhi Salam Pun menceritakan Qassa Alayhi qissatahu Menceritakan kepada Nabi Shu'aib Tentang ceritanya Fi Misra Tentang ceritanya Tadkala dia di Mesir Mungkin dia menceritakan Bahwasannya Saya dulu pernah melihat Apa? Pertengkaran antara Dua orang Yang satu Bani Israel Yang satu Bani Kebeti Kemudian saya Memukulnya Kemudian Bangsa Kebeti Itu pun meninggal Sehingga Bangsa Kebeti Ingin membunuh saya Saya pun Keluar dari Negara Mesir Tersebut Mungkin begitulah Yang diceritakan Nabi Musa Alayhi Salam Terhadap Nabi Shu'aib Alayhi Salam Nabi Shu'aib Berkata Kepada Nabi Musa La tahap Jangan takut Paham? Najauta Minal Qawm Zalimin Kamu Telah Apa? Lolos Dari Kaum-kaum Yang Zalim Najauta Kamu Sudah Lolos Minal Qawm Minal Qawm Zalimin Dari Kaum-kaum Yang Zalim Kemudian Arodo Apa artinya Arodo Ada yang tahu Arti Arodo Arodo Itu artinya Menawarkan Silahkan ditulis Nabi Shu'aib Alayhi Salam Menawarkan Kepada Musa An Ya'mala Indahu Untuk Bekerja Bersamanya Indahu Bersamanya Samani Ya Sanawad Selama Delapan Tahun Selama Delapan Tahun Ala An Yuzaw Wijahu Ihda Ibanatihi Fawa Fakum Musa Wa Qadotil Kasana Wati Indah Ya Jadi Nabi Nabi Shu'aib Alayhi Salam Menawarkan Kepada Musa Alayhi Salam Untuk Bekerja Bersamanya Selama Delapan Tahun Untuk Menikahkannya An Yuzaw Wijahu Untuk Menikahkan Ihda Ibanatihi Salah Satu Anak Perempuannya Fawafak Musa Maka Nabi Musa Alaihissalam Pun Sepakat Wajah Kodotil Kasana Wati Indah Dan Menghabiskan Delapan Tahun Tersebut Bersama Nabi Shu'aib Indah Indah Shu'aib Alaihissalam Watazaw Watazaw Wajah Bintahu Maka Dia pun Menikahkan Anaknya Nabi Shu'aib Menikahkan Anaknya Paham Paham Sampai Disini Paham Kita lanjut Saffar Musa Wama'ahu Zawjatuhu Ila Mesir Ila Misra Maka Nabi Musa Alaihissalam Pun Bersapar Wama'ahu Zawjatuhu Dan Bersama Istrinya Ke Masir Ila Misri Wafi Tariq Ro'amin Ba'id Narun Indah Jabal Tur Wafi Tariq Dan Di jalan Ro'amin Ba'id Dia melihat Dari kejauhan Ada Narun Indah Jabal Tur Ada Api Di Apa Gunung Tur Faqala Li Ahlih Maka Dia pun Berkata Kepada Ahlih Ya Pokoknya Orang yang Ikut Bersafar Ke Mesir Tersebut Im Kusu Fihazal Makan Menetaplah Di tempat Ini Hatta Uhdiru Ba'dun Nar Linastad Fi Abihah Im Kusu Menetaplah Fihazal Makan Di tempat Ini Hatta Uhdiru Sampai Saya Membawa Ba'dun Nar Sebagian Api Linastad Fi Abihah Untuk Menghangatkan Kita Malam Mungkin Ini Jadi Nabi Musa Berkata Sama Orang-orang Yang Pergi Ke Mesir Ini Kalian Disini Dulu Saya Mengambil Api Ke Jabal Atur Tadi Kemudian Falamma Wasala Ilal Makan Alladhi Ro'afih Nar Dan Maka Ketika Nabi Musa Alaihissalam Sampai Ke Tempat Yang Dilihat Nabi Wasala Ilal Makan Sampai Ketempat Alladhi Yang Ro'a Yang Telah Dilihat Fihi Di Gunung Tersebut Api Tadi Sami'a Sautan Yunadi Dia Mendengar Suara Memanggilnya Yunadi Artinya Memanggil Hi Kembalikan Nabi Musa Alaihissalam Inni Ana Rabbuka Fahla Na'alaika Inna Kabil Wadil Muqadda Situa Fahamkan Ini Fahwasannya Saya Adalah Tuhan Tuhan Muka Lepaskan Lepaskan Sendal Mu Inna Kabil Wadil Muqad Situa Ya Silahkan Lihat Tafsinah Di Quran Surah Tauha Ayat 12 Wa Amar Allah Subhanahu Wata'ala An Yazhab Ila Fir'aun Wa Qawmihi Wa Yada'uhum Ila Ibadat Allah Dan Allah Memerintahnya Subhanahu Wata'ala An Yazhab Ila Fir'aun Untuk Manamui Fir'aun Wa Qawmihi Dan Kaum-kaum Fir'aun Tersebut Wa Yada'uhum Dan Menyeru Mereka Ila Ibadat Untuk Menyembah Allah Paham 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 Naila Kenapa Tidak ada Musyarakah Dari kalian Allah Kenapa Naila Senyum Senyum Nak Paham Nggak Sama Cerita Ini Nah Ditulis Mufrodat Kosa Katanya Di buku Tulis Apa artinya Nasta Dihafalin Biar Paham Oke Ada yang mau Ditanya Nggak ada Ya Usadah Nggak bakalan Bosan Mengingatkan Antuna Coba Bahas Setelah Setelahnya Ini Sebelum Usadah Yang bahas Jadi Antuna Punya Usaha Punya Usaha Untuk Membahas Usaha Untuk Memahami Jangan Hanya Dari Sekolah Aja Dari Sekolah Hanya 30 Menit Tok 30 Menit Ya Sisanya Silahkan Antuna Berusaha Lagi Berusaha Keras Untuk Memahami Tekstnya Menghafal Kosa katanya Semoga Allah Mudahkan Nggak ada Pertanyaan kan Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Dika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adalah Nggak Tidak Nggak Tidak Nggak Tidak